Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dari ujian seri nah uji sang beli parfum yang dari win perfume tidak langsung dan kita akan unboxing isinya seperti apa aja Nah mungkin kalau minah-sang sudah pernah lihat video-video terkait dengan parfum yang uji sang tuh lagi seneng banget ya wangi-wangian kayak gitu karena disambing udah seneng banget mengirim harum yang wangi seperti itu ternyata disunahkan juga jadi minah-sang buat laki-laki silahkan pakai parfum karena sesuai dengan sunah katanya ya kalau misalnya salah mohon dikoreksi nanti silahkan ya karena itu salah satu sunah dan itu baik juga dan bisa bisa dilakukan kenapa enggak gitu ya jadi sangat menggunakannya dan uji sang akhirnya mencoba beberapa parfum yang uji sang beli dan tentunya dengan harga yang saat ini cukup murah di kantong uji sang ya saat ini karena yang lebih mahal juga banyak sebenarnya atau yang lebih murah pun ada seperti itu beberapa parfum yang beli yang kebanyakan misalnya uji sang beli di marta gitu nggak tahu kenapa uji sang orang begitu suka pertama baunya itu mungkin ada yang wangi juga wangi seperti itu ya tapi nggak tahu kenapa uji ngerasain itu ketika disempatnya itu enggak begitu ada membekas gitu wanginya seperti itu jadi semua wangi biasa udah aja setelah itu ya Nah akhirnya uji mencari-cari dan dapatlah wangi win perfume ya lebih seperti ini ini win perfumery ya dan bukan beli satu hari ini tapi ini yang pertama langsung tiga seperti ini ya kenapa uji yang percaya banget dengan yang produk di win perfumery ini karena wangi itu enak banget harganya masih terjangkau dan juga wangi itu bukan hanya istilah wanginya tuh dipakai terus langsung hilang tapi ada bekasnya juga gitu yang bikin uji sang suka dan akhirnya uji beli lagi usang biasanya beli yang kayak gini ini diisi 60 nah cuma karena uji pas beli lagi tuh untuk yang 60 itu udah ada beberapa lihatin kalau minasang tahu belum ya kayak gini sebelumnya juga ada cuman kalau saya pikir yang ini tuh berapa yang wanginya enak banget udah bisa pira nanti dulu deh dan beberapa wangi yang memang lucang lagi dicari seperti itu dan usaha dicari kedepannya mau beli yang parfum aslinya meskipun mungkin dupnya seperti itu cuma karena masih dipikir-pikir kayaknya mahal seperti itu jadi jangkir yang ditabung dulu nanti ketika daunnya sudah ada uji akan beli seperti itu nah sekalian nunggu duit juga sekalian juga uji sang pengen rasain seperti apa sih wangi tersebut nah uji pertama adalah pesannya adalah yang ini ini adalah yang ha dari humans ya alpa uji udah berkali-kali ini udah request ataupun uji dulu sebenernya pernah beli dekannya kayak gitu cuma dekat yang kecil tuh mahal banget ya bersepun dekan sekitar berapa tuh kayak segini itu kurang lebih berapa ya antara 20-30 bulan kurang lebih ya uji ambil itu tapi wanginya wangi banget enak banget uji suka seperti itu cuma pas mau beli harganya masih mahal makanya uji yang nyoba yang ini dulu yang diwinter filmri yang inspire apakah suang itu dan dulu uji pernah minta yang betul kecil kayak gitu yang testernya dan wanginya enak banget akhirnya uji sang milih yang ini dan ini kurang lebih belinya harganya macem-macem ya cuma uji sang beli yang tiga ini kurang lebih harganya sekitar seratus tujuh puluhan kalau nggak salah seratus tujuh puluhan lah beli yang baru dapet satu tuh betul tapi ya tadi ini uji sang dapet tiga gitu ya namanya juga uji mau lagi memastikan lagi pengen nyari-nyari parfum dulu nah untuk yang ini ini apa win perfume yang humans yang alpa wanginya tuh enak banget kalau betul yang ada citrusy kayak gitu juga berapa yang awet dan meninggalkan jejaknya tuh berapa enak banget banget lah gitu nah ini adalah bentuknya seperti ini ya nih yang 30 mili dan Ujang pas beli itu disini yang IDP plus kayaknya ya kalau IDP plus itu kalau nggak salah di human tuh eh di win perfumery itu jadi dia itu ketahanan mungkin sekitar 5-6 jam cuma katanya wanginya lebih menyebar seperti itu dan betul sih tapi ya ada yang betul ada bukan enggak tapi memang wangi-wangi tapi memang berberapa yang istilahnya tuh nggak strong kayak gitu ada ya tapi selama ini selalu oke sih Ujang beli di win perfumery dan ini adalah yang apa namanya eh humans angal pak ya Ujang belum mandi lagi nih kalau udah mandi kan biar wanginya sekarang mau mandi nanti di langit lagi ah tapi nggak papa tadi baru cuci muka doang kita akan cek wanginya disini aja oke Uji Chang Trot 2 diamin dulu wanginya ya tadi citrusy ada wanis-manisnya juga enak ya kalau waktu Ujang cuma satu ini karena mungkin baru kali ya nggak tahu juga Ujang rasain kalau misalnya berupa tester kayak gitu nggak tahu kenapa wangi itu jauh lebih enak banget dibandingkan dengan yang ketika udah banyak atau kenapa nih mungkin buat win perfumery juga ya jadi kalau misalnya yang kayak sampel gitu nggak tahu kenapa wanginya lebih wangi tapi kalau yang ini itu yang saya berkurang gitu meskipun berkurang nggak begitu banyak banget ya ini wangi banget dan Ujang Ujang hampir suka banget wanginya ini fix emang di human salpa ini enak banget makanya Ujang nge-nge-nge-nge nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge juga ya Tetep suka ya tetep suka cuma yang suka tuh dulu tuh kalau nggak salah yang dulu benci jadi dia suka adalah James Ferhamton itu enak awalnya tuh nggak suka Eh tiba-tiba jadinya suka bangin itu nge-nge-nge-nin kayak gitu ya pengen beli yang itu ya cuma sekarang lagi nge-nge-nge-nge-nge dulu ya ini ya tadi adalah terkait dengan yang wangi Human salpa sejata kita Kita lanjutkan lagi ke yang Erosman. Nah, Erosman ini Ucang udah beli sebelumnya. Ucang belinya itu yang ini nih. Ini adalah Eros yang Flame. Yang Flame-nya itu enak banget Ucang beli. Ini udah yang kedua kalau misalnya ya. Jadi, seneng banget. Dan sekarang Ucang beli yang Eros-nya, yang main-nya. Yang katanya sih jauh lebih lembut wanginya. Seperti itu. Ucang beli. Nanti mungkin lebih detailnya Ucang nanti bikin video lagi deh. Nah, ini ya. Jangan karena tadi beli di sini, Ucang pengen panginya di sebelah yang ini nih. Di sebelah sini ya. Oke. Diilangin dulu. Baunya enak. Lembut, ada vanilanya kayak gitu. Cuma Ucang gak tau ini bau aslinya atau enggak. Cuma yang ini kayaknya lebih terasa alkoholnya atau emang kayak gini kali ya baunya ya. Cuma yang Ucang rasain emang ini banyak sih orang-orang katanya yang lebih suka yang ini ya. Tapi jujur kalau menurut Ucang, kalau dari wangi enak kayaknya enak ya. Mungkin saat ini impresi pertama sih kalau menurut Ucang. Kalau antara Erosman yang biasa yang berwarna biru ataupun yang merah. Itu Ucang lebih mirip yang melah. Merah itu flame ya. Dan lebih enak kalau menurut Ucang yang ini dibandingkan yang ini. Ini yang flame, yang ini yang Eros biasa. Ucang sih kayaknya lebih suka yang ini ya. Tapi kalau diilang wangi, wangi ini juga enak ya. Bukan berarti enak. Ini wangi juga dan Ucang pasti akan pakai. Pastinya ya. Untung aja Ucang rasanya mau beli yang versi juknya. Kayaknya kalau untuk wangi ini mungkin Ucang lebih baik beli yang flame. Nah yang terakhir ini adalah, lihatin sini. Ini yang terakhirnya, parfum terakhir. Ini adalah Erba Pura. Nah Erba Pura ini sebenarnya Ucang nggak tahu pasti ya wanginya seperti apa. Cuma memang waktu itu dari live yang di Wind Perfumery. Ini sebenarnya karena mbak-mbaknya juga yang nyaranin. Coba yang ini deh katanya. Dan katanya sebau yang wangi bunga. Tapi bunganya katanya nggak menyecolok banget baunya ya. Tapi enak wangi banget. Dia bilang mirip parfum apa gitu ya. Yang ini ya. Ucang lupa sih nama aslinya itu apa. Cuma katanya mahal banget ya. Dan Ucang karena pas denger yang kayanya gitu ya. Bagus. Akhirnya Ucang coba. Dan ini kita akan langsung coba saja yang sini. Kalian di sini. Eh di sini aja deh. Oke. Sudah dua kali aja. Kita cek baunya. Kalau Ucang ini bau kayak bau ada bunga-bunganya. Unik. Kalau menurut Ucang. Tapi baunya bunganya juga mungkin. Itu kayak istilahnya yang buat perempuan. Unisex kayak gitu. Menurut Ucang ini masih oke sih. Kalau menurut Ucang ya. Untuk yang ini. Karena baunya istilahnya. Nggak begitu wangi-wangi yang kayak perempuan banget. Ya. Menurut Ucang. Baunya ada. Enak. Nggak tau sih. Kalau menurut Ucang baunya enak wangi. Wangi itu enak. Tapi. Kayak ada bau-bau hijau ya. Nggak tau Ucang ngerasa baunya itu bau hijau kayak gitu. Tapi yang masih enak ya. Kalau menurut Ucang ini. Nggak. Salah sih. Kalau menurut Ucang. Minasang silahkan. Kalau mencoba di Win Perfumery. Itu coba aja. Dan benar-benar yang enak banget soalnya. Dan Ucang juga. Jangan batir. Ketika Minasang beli yang satu botol tadi. Entah itu ukuran yang kecil atau besar. Akan dikasih satu tester seperti ini. Nah Ucang disini dapet testernya. Ada karena Ucang request ya. Waktu itu Ucang media yang. Akhirnya. Perfum yang enak gitu. Buat nextnya. Dan dikasih ini Moro. Ada Orza. Dan satu lagi adalah Welton ya. Ucang mungkin di sniff saja. Sniffing saja. Ini seenak. Mungkin Nanti Ucang bikin video lagi ya. Setelah ini mungkin. Sniffingnya enak. Ini Welton. Welton juga enak sih sebenernya yang ini. Terakhir Orza. Coba. Enak ya. Wangi juga. Wanginya tuh wangi yang manis. Tapi enggak yang benar-benar kerasa manis. Yang karamel yang kayak gitu enggak. Enak banget sih. Dan jujur sih kalau menurut saya selama ini. Ketika beli di Bean Perfume ini. Selalu puas ya. Jadi kalau Minasang. Minasang tertarik. Silahkan nanti ya. Ke Bean Perfumer ya. Semua informasi ini bermanfaat. Minasang. Assalamualaikum. Bye-bye.